Oke, di video kali ini kita akan ngebahas mungkin tentang anime Demon Slayer Season 3 atau Kimetsu no Yaiba Season 3. Ya, ada motor. Nah, di video kali ini gue menemukan beberapa tanggal rilis terkait anime Kimetsu no Yaiba Season 3. Nah, di video kali ini juga gue akan menjawab, bang apakah ini Season 3 atau ini cuma movie doang gitu ya kan? Oh iya, sebelum lanjut, gue punya akun Beastation, jadi buat kalian yang punya aplikasi Beastation atau Bilibili, kalian bisa follow akun gue yang agak sekun tanpa spasi gitu ya kan? Karena nanti di sana bakalan ada info anime yang mungkin kalian gak liat di Youtube ya kan? Nah, langsung aja kita masuk ke Chrome-nya. Nah, pertama ada sebuah artikel dari Indonesia yang menyatakan jika Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba Season 3 resmi rilis 16 April tahun 2022. Maksudnya gimana nih bang? Ya, gue juga kurang ngerti gitu. Ini resmi rilis gitu ya kan? Rilis tuh kan udah tayang dan 16 April gitu, 16 April tuh kemarin ya, sekarang kan udah Mei gitu ya kan? Yang artinya gue bisa simpulkan bahwa misalkan kalian liat postingan kayak gini tuh, kalian jangan terlalu percaya gitu. Karena 16 April tuh kemarin dan kemarin belum ada episode satu pun dari anime Kimetsu no Yaiba Season 3 gitu ya kan? Nah, sekarang terkait Season 3 nih bang, apakah ini Season 3 atau ini cuma movie doang? Nah, jika kita klik Kimetsu no Yaiba Season 3 MA-EL disini tuh ada artikel yang menyatakan Demon Slayer Season 3 Announcement. Yang artinya My Anime List pun udah mengkomprimasi kalau misalkan Demon Slayer ini akan dijadikan Season 3 bukan movie gitu ya kan? Nah, untuk tanggal rilisnya gue menemukan satu artikel, nah disini dia menyatakan jika kemungkinan besar produksi dari Demon Slayer Season 3 akan dikomprimasi. Dan itu akan dirilis mungkin pada Spring Tahun 2023. Ya, menurut gue juga sama, kemungkinan besar anime Demon Slayer akan dirilis Season 3-nya dari Spring Tahun 2023. Karena kalau misalkan anime Demon Slayer Season 3 akan dijadikan beers atau episodenya banyak, itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya kan? Terutama buat kita yang menunggu anime yang episodenya tuh kayak 25 episode atau bahkan lebih dari 25 ya, itu tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk perjilisannya. Ya, lo bayangin aja 12 episode aja udah lama gitu, apalagi kalau 25 episode gitu ya kan? Nah, disini ada yang salah mengartikan artikel ini, yang dimana dia menyatakan kalau misalkan update dari Suecia, Uniflake Unfortable, ini tuh menyatakan kalau Demon Slayer Season 3 dikomprimasi. Dan itu dikomprimasi, diproduksi pada Februari tanggal 13 pada tahun 2022. Nah, bang, apakah ini tanggal rilis dari Demon Slayer Season 3? Jawaban gue bukan, jadi kalian jangan salah artikan gitu, yang dimana ini tuh Februari tanggal 13 2022 ini, cuman tanggal dikomprimasinya dari anime Demon Slayer Season 3. Jadi, ini tuh bukan tanggal rilis ya, melainkan ini tuh tanggal dikomprimasinya anime Demon Slayer Season 3. Nah, buat kalian, coba komen di bawah prediksi kalian terkait anime Demon Slayer Season 3. Dan ada kabar juga kalau misalkan Demon Slayer Season 3 ini dibatalkan. Hmm, ini rumor baru gitu ya kan? Apakah perlu kita bahas? Dan mungkin nanti gue akan bahas terkait rumor ini, yang dimana Demon Slayer Season 3 katanya dibatalkan, co, gitu ya kan? Dan nanti mungkin gue akan bahas di Beast Station, atau mungkin gue akan bahas di Youtube. Dan buat kalian yang mungkin punya akun Beast Station, kalian bisa follow akun gue, nanti gue sediakan linknya di deskripsi, gitu ya kan? Nah, mungkin segitu aja ya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan, silahkan kalian komen di bawah, gitu ya kan? Terima kasih telah menonton!